Intro Beginilah nasib 3 tenaga kesehatan atau nages yang membuat konten di media sosial berisi membandingkan pasien BPJS Asib tersebut menuai perhatian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Bahkan ketiga nages itu terancam mendapat sanksi dari PPNI Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PPNI yakni Harif Fadilah Ia mengatakan pihak PPNI sedang mencari tahu sosok 3 nages tersebut Termasuk soal keanggotaan PPNI dari ketiga nages Puskesmas Lambunudua Jika mereka terbukti melanggar kode etik maka PPNI akan memberikan sanksi terhadap ketiga nages tersebut Harif Fadilah pun menyinggung soal kebebasan bermedia sosial Menurutnya siapapun memiliki hak untuk membuat konten Namun hal itu harus disertai dengan tanggung jawab dan prinsip etika Terutama kepada para nages yang harus lebih berhati-hati dan bijak menggunakan media sosial Hal itu dikarenakan jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus Diketahui sebelumnya beredar video yang memperlihatkan 3 orang yang diduga sebagai nages membuat konten tentang pasien BPJS Mereka terlihat berbaring dan bermain ponsel di tempat yang diduga Puskesmas Konten tersebut akan menunjukkan adanya perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS Kami Staf Puskesmas Lamu II memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidang Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Teman Sejawat Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia Khususnya Dinas Kesehatan Paragimoto, BPJS Kesehatan Paragimoto, dan seluruh masyarakat Indonesia yang memperlihatkan diduga dengan video kami Yang sebenarnya pelayanan Puskesmas Lamu II tidak membedakan pasien umum dan pasien BPJS Setelah lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan video kami Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton